Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Sejahtera Mutakhir Edisi Petang Kembali lagi bersama saya Amira Anwar Sabah Hits Online TV Kita ketajuk utama Bantuan musim tengkuju buat para pekebun kecil PVATM Tawau berjaya kumpul 150 pain darah Denda keterlaluan kepada pesalah SOP perlu dikaji semula Para pekebun kecil getah di Sabah telah menerima bantuan musim tengkuju Yang diserahkan oleh Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Pada satu majlis yang diadakan di tambunan pada kemarin Pengurusi Lembaga Industri Getah Sabah Tuan Edward Linggu Dalam ucapannya di Majlis Pelancaran Pembayaran Bantuan Musim Tengkuju Berkenaan Menzahirkan rasa terima kasih kepada yang berhormat timbalan Ketua Menteri Sabah II Yaitu Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Kerana meluangkan masa untuk bersama-sama menyerahkan bantuan tersebut Kepada para pekebun kecil getah di Sabah Menurut Edward, pelaksanaan program tersebut adalah untuk memberikan punca pendapatan yang tetap dan mapan Kepada para pekebun kecil getah melalui tanaman getah bermutu tinggi Selain mengurangkan kadar kemiskinan dan seterusnya membasmi kemiskinan tegar di luar bandar Ujar Edward, Kerajaan Negeri melalui LIGS akan sentiasa berusaha Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan untuk pekebun kecil dan masyarakat luar bandar Dalam usaha membantu mengurangkan kadar kemiskinan dan juga menangani peningkatan kos sehara hidup Sebanyak 150 pain darah berjaya dikumpul dalam program Maraton Derma Darah Anjuran Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Tawau Yang menggabungkan 4 batalion dan regimen tentera di 8 regimen sempadan Shan Shui di sini kemarin Pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata Program tersebut adalah usaha bagi membantu keperluan bekalan darah di daerah ini Dan beliau turut berharap lebih ramai pihak tampil menganjurkan program sebegini Sementara itu, Ketua PVATM Cawangan Tawau Julai Dimat 7 bercara untuk menganjurkan program sebegini Setiap 6 bulan termasuk membabitkan komuniti di kawasan kediaman Bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan darah yang berlaku di tabung darah hospital besar Tawau Terutamanya sejak pandemi COVID-19 melanda Persatuan Perusahaan Industri Kecil dan Sederhana Sabah Menyeru kerajaan untuk mempertimbangkan semula denda yang dikenakan kepada pesalah melanggar prosedur operasi standar Presiden Persatuan PKS Sabah Fungiki berkata Walaupun niat kerajaan adalah baik, namun tindakan meningkatkan denda kepada individu dan syarikat adalah keterlaluan Beliau mencadangkan denda yang berat itu boleh dikenakan kepada pelaku yang keras kepala dan tidak mengendahkan SOP ditetapkan Ujar beliau untuk mengelakkan wujudnya ketakutan dalam kalangan usahawan terhadap denda itu Satu senarai jenis kesalahan dan denda maksimum perlu diterbitkan Semua masyarakat dikehendaki mematuhi prosedur operasi standar yang ditetapkan sepanjang sebutan hari Natal 2021 Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seripang Limah Masidi Manjun berkata Khususnya kepada mereka yang menyambut perayaan itu Semua ahli jawatan kuasa pengurusan dan penganut yang lengkap vaksinasi sahaja dibenarkan memasuki rumah ibadat Dan tempoh masa sembayang tidak boleh melebihi 2 jam Manakala kapasiti rumah ibadat pula terhad kepada 50% kapasiti ruangan dengan mengambil kira penjarakan fizikal sejauh 1 meter Sementara itu bagi mereka yang menerima pengunjung di rumah Tempoh kunjungan tidaklah boleh melebihi 3 jam dan perlu diselangi dengan kerja-kerja sanitasi selama 30 minit sebelum menerima pengunjung seterusnya Ujarnya AJKP dikehendaki mempamerkan notis tentang perlunya membawa peralatan sembayang sendiri Dan kanak-kanak di bawah umur 20 tahun hanya dibenarkan masuk tertahluk kepada ibu bapak yang telah lengkap divaksinasi Bersama-sama kita patuhi SOP terutama semasa sembutan perayaan hari Natal yang akan tiba Sekian dari saya, selamat berhujung minggu Saya Mira Sabahits, Online TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!